musik segera mata, kontan jangan, mulai sekarang kita bisa menjaga makanya orang pake pesif karena memang sumber masuknya itu dari ini yang segitiga, mata itu menggorokan pengulangannya juga itu melalui broklet, kalau kita bilang itu secara langsung dan tidak langsung, broklet itu persikan juga mau lebaran lalu ini longsor untuk desa gani masalah gak? masalah bau jorok jorok bakteri penyakit maksudnya? oke, empat dan lain-lain, sampah masalah ini urayanya tetapi bu adik dan seribu warga terus menerus menimbulkan yang artinya menimbulkan terdekat boleh nah yang satu dilakukan diberi keterangan menurut anda bukan sampah bagaimana itu? karena bisa dikelola ulang yang anda mengatakan yang anda mengatakan sampah semangat semua sekarang kita buat sekarang kita ya, ayo kembali ke sini baris 1 sisa kegiatan kegiatan dan dianggap masih bernilai masih bernilai atau tidak? ya, ada yang sudah bernilai ada yang tidak kalau masih bernilai berarti berarti berdua? begitu? tidak apa-apa ya terlalu banyak anak-anak jadi lebih senang lagi dan lebih jiat lagi belajar ya, betul acara ini merupakan program dari Kampung-kampung CSR Terbaru Lingkungan Sinar Maslen dimana dalam kampung-kampung ini ada beberapa bahan-bahanan pangan penghijauan pengolahan sampah berbasis masyarakat dan yang ini adalah bagian ekosikologi bagian ekosikologi adalah menasar di rumah tangga dan juga atang karena untuk lingkungan yang positif kan dibuktikan segala macam aspek ya dari mulai anak-anak sampai di rumah di incing di sini sampai kakek danek semuanya jadi kegiatan hari ini diharapkan dapat menambah wawasan supaya anak-anak meminta lingkungan dan juga seorang tua punya ide-ide baru untuk kegiatan-kegiatan apa saja diharapkan kegiatan ini memberikan dampak positif yang berlangganan lagi akan tetap kita lakukan pendangannya seperti itu saya berjalan dengan lancar saya dari belakang mengasih semangat semangat Kampung Tangguh PSR Sina Paslen saya Dr. Gigi Artor Romoyana sebagai Kepakaput Pasrawutu sangat terima kasih kepada silam Maslen yang telah mempersesuasi dan secara kegiatan ini sudah mengangkat Kampung Dadapimus sebagai Kampung Tangguh semoga dengan adanya Kampung Dadapimus sebagai Kampung Tangguh bukan hanya tangguh di bidang sosial ekonomi saja juga tangguh dalam menghadapi masalah kesehatan dan semoga warga Kampung Dadap bisa mandiri dalam menjaga kesehatannya saya melihat antusiasmenya luar biasa bagus dan hubungan antara saya dengan masyarakat itu sudah lebih dekat lagi karena sudah beberapa kali terjadi interaksi sosial bertemu dan berdiskusi terkait dengan materi yang saya sampaikan yang ini pengelolaan sampah berbasis masyarakat hari ini menjadi lebih terbuka sekali anda boleh seperti sini kami ajak diskusi masyarakat bahwa tentang sampah itu masalah atau bukan mereka memahami sampah itu masalah kemudian siapa yang bukan atau nimbul sampah saya tanya polos dia awalnya menjawab warga masyarakat orang lewat orang lain dan lain-lain nah kemudian saya ajak untuk menyadari jangan ngeluguh jangan nodong orang lain pihak lain tetapi siapa sejatinya mereka akhirnya sadar oh iya saya dan semuanya menjawab iya saya berubah dari tadinya nunjuk-nunjuk pihak lain menjadi saya ya sadar kemudian saya lanjutkan jadi siapa yang membuat masalah akhirnya mereka sadar oh iya saya ini galian pikiran mereka yang paling penting di awal proses urusan sampah itu adalah pola pembangunan apa ini namanya pikiran ya jiwanya dibangun untuk sadar nah dan terakhir jadi siapa yang mesti bertanggung jawab untuk mengurus masalah ini tadi ibu bapak peserta hari ini dia jawab iya pak imam saya Alhamdulillah dari ukuran ini mereka sudah terang bahwa iya ya kami harus apa pak imam dia nanya berikutnya sebagai wujud kami harus tanggung jawab nah semua menyadari masalah kemudian sepakat mengurangi masalah yakin ini akan terwujud